selamat datang di channel kami kali ini saya akan menayangkan tutorial bagaimana cara membuat lembur pada aplikasi gpp pertama kita buka aplikasi gpp nya usernya super password nya super kita klik ok setelah masuk kita gunakan menu tambahan menu ke 5 kita klik uang lembur klik setelah kita klik klik baru tombol paling kiri kita klik baru masukkan tanggal setelah itu periodenya 05 2015 keterangannya seserah atau pembayaran lembur bulan Mei 2015 setelah kita isi keterangannya kita lakukan set tanggal libur ini sesuai set care masing-masing kalau sabtu minggu libur kita klik libur kalau hanya minggu libur kita klik hari minggu saja sesuai dengan tanggal kalender berarti kalau hari ada hari hari merah hari kebangsaan hari kebangsaan atau hari libur nasional kita ikut kita checklist kita ikut checklist misalkan hari tanggal 3 sabtu tanggal 4 minggu terus selanjutnya berarti 10 11 17 17 18 24 25 31 kita klik ok setelah itu kita klik proses perhitungan nah disini akan tampil seluruh pegawai seluruh pegawai tinggal kita memilih kita memasukkan pegawai mana saja yang ikut di daftar lembur dan jamnya harus disesuaikan misalkan seperti ini di tanggal 2 si C itu hanya 2 jam nah terus si B 2 jam juga si A 3 jam tapi di tanggal 3 tidak melakukan lembur yang G si G lembur 4 jam yang F 4 jam jadi semua disini disesuaikan dengan daftar hadir lemburnya kalau memang tidak hadir tidak perlu diisikan tapi kalau hadir kita isikan disini adalah kita inputkan 2 jam nah apabila tidak semua ikut lembur kita hanya checklist yang ada ikut daftar lembur kalau semua pegawai ikut lembur kita klik semua saja karena disini saya contohkan hanya ada pegawai yang tidak ikut lembur berarti kita unchecklist yang tidak ikut lembur setelah itu kita proses setelah proses sudah tahu disininya totalnya berapa kita tutup terus kita simpan nah perhitungan uang lembur ber nomor 14.005 kita oke setelah oke kita lalu cetak cetak lembur bulan Mei 2015 detail recap terus SSP nya kita oke disini nah disini sudah ada yang dibulat-bulat ini adalah hari libur yang disini adalah jam ini lemburnya jadinya sekian selesai baru kita bisa klik disini transfer ke SPP proses untuk pengumputan SPM tutup terus kita keluar sekian dari saya tentang tutorial pembuatan lembur memakai aplikasi GPB 2015 terima kasih